Rusia kirim sistem pertahanan udara canggih ke Iran halau jet tempur Israel. Perang makin dekat. Perang makin dekat. Perang makin dekat. Pejabat Iran yang dikutip oleh The New York Times mengatakan Rusia telah mulai mengirimkan peralatan pertahanan udara dan radar canggih ke Iran. Setelah pejabat di Teheran meminta senjata tersebut kepada Kremlin. Pertahanan udara itu bertujuan untuk menghalau jet tempur Israel, memasuki wilayah udara Iran, dan menangkis rudal yang ditembakkan rezim Zionis jika perang benar-benar terjadi dalam waktu dekat. Laporan tersebut muncul setelah media pemerintah Iran melaporkan bahwa presiden baru negara tersebut, Masud Pezeskian mengatakan kepada sekutu senior pemimpin Kremlin Vladimir Putin yang sedang berkunjung bahwa Teheran bertekad untuk memperluas hubungan dengan mitra strategisnya, Rusia. Rusia merupakan salah satu negara yang mendukung bangsa Iran selama masa-masa sulit. Kata Pezeskian kepada Sergei Shoigu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, dalam sebuah pertemuan, demikian laporan media pemerintah Iran. Dalam komentar lanjutan yang dilaporkan selama pertemuan dengan Shoigu, Pezeskian mengatakan tindakan kriminal Israel di Gaza dan pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Hanyeh di Teheran minggu lalu adalah contoh nyata pelanggaran semua hukum dan peraturan internasional. Rusia, yang sebagian besar mendukung Hamas dan kelompok teror sekutunya sejak pembantaian 7 Oktober, telah mengutuk pembunuhan Hanyeh dan meminta semua pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah yang dapat menyeret timur tengah ke dalam perang regional yang lebih luas. Posisi bersama antara Iran dan Rusia dalam mempromosikan dunia multipolar tentu akan mengarah pada keamanan dan perdamaian global yang lebih besar, kata Pezeskian. Shoigu adalah Menteri Pertahanan Rusia sebelum dipindahkan ke Dewan Keamanan pada bulan Mei. Sebelumnya, stasiun televisi Zvezda Rusia menunjukkan kepadanya pertemuan dengan laksamana muda Ali Akbar Ahmadiyan, seorang komandan senior korr garda revolusi Islam yang menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Israel akan mempertimbangkan untuk melancarkan serangan pendahuluan guna menghalangi Iran, jika menemukan bukti kuat bahwa Teheran tengah mempersiapkan serangan. Opsi ini mencuat sebagaimana dilaporkan media Ibrani setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumpulkan para kepala keamanan Israel untuk sebuah pertemuan pada minggu malam. Pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Yoav Galan, Kepala Staff IDF Lieutenant General Herzi Halefi, Kepala Mossad David Barnea, dan Kepala Shin Bet Ronenbar, diadakan di tengah persiapan untuk serangan yang diantisipasi terhadap Israel oleh Iran dan sekutunya di Lebanon, Hezbollah. Penilaian bahwa Iran kemungkinan akan menyerang Israel dalam beberapa hari atau minggu mendatang menyusul pembunuhan berturut-turut Kepala Militer Hezbollah Fuad Suker di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran minggu lalu. Iran menyalahkan Israel atas kematian Haniyeh dan telah bersumpah untuk membalas. Israel tidak yakin apa yang diharapkan dari Iran dan proksinya, laporan telah memperkirakan. Sehingga sedang mendiskusikan berbagai pilihan tentang cara terbaik untuk menanggapi atau mencegah serangan yang diantisipasi. Selama pertemuan dengan Netanyahu, opsi menyerang Iran sebagai tindakan pencegahan dibahas. Winnet melaporkan. Meskipun pejabat keamanan menekankan bahwa langkah seperti itu hanya akan diizinkan jika Israel menerima informasi intelijen, pasti yang mengonfirmasi bahwa Teheran akan melancarkan serangannya sendiri. Jerusalem akan memerlukan intelijennya sendiri mengenai masalah tersebut untuk menyamai intelijen ASS mengenai masalah tersebut, kata laporan itu. Dan bahkan jika intelijennya menyamai, Jerusalem mungkin tetap memilih untuk menghindari mengambil jalur serangan pendahuluan. Seperti Israel, Amerika Serikat pada hari Minggu dikatakan tidak yakin seperti apa serangan oleh Iran, karena meyakini Teheran belum mencapai keputusan akhir, dan tidak mungkin selesai berkoordinasi dengan proksinya. Selain koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang telah terbentuk dalam beberapa hari terakhir untuk menggagalkan serangan apapun, para pejabat dikatakan percaya bahwa keuntungan lain yang dimiliki Israel dalam persenjataannya, yang tidak dimilikinya ketika Iran sebelumnya menyerang pada tanggal 13 April, adalah pengetahuan sebelumnya. Karena serangan April lalu merupakan pertama kalinya Iran melancarkan serangan dari wilayahnya sendiri, ada banyak hal yang tidak diketahui, termasuk ketidakpastian tentang seberapa besar serangan itu akan dilakukan. Namun kali ini, Israel akan mengetahui apakah serangan itu akan serupa dalam lingkupnya dengan serangan sebelumnya, ketika sekitar 99% dari sekitar 300 rudal dan pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Iran dicegat oleh Israel dan sekutunya. Atau apakah serangannya akan lebih besar, seperti yang dilaporkan dalam beberapa penilaian akan menjadi kasusnya. Bahkan jika serangannya lebih besar, penilaian dari dalam pemerintahan adalah bahwa Israel akan mampu menahannya, dan sekali lagi akan mampu membangun pertahanan yang tepat dengan bantuan koalisi sekutu, Yenet melaporkan. Pada saat yang sama ketika Israel dan Amerika Serikat bersiap menghadapi serangan apapun yang akhirnya dipilih Iran untuk dilancarkan, Washington dan sekutunya, baik di barat maupun di timur tengah, terus mendesak Israel dan Iran untuk meredakan situasi, dan menghindari kemungkinan memicu perang regional habis-habisan. IRGC memperingatkan AES menentang mendukung dan berpartisipasi dalam tindakan apapun yang merugikan kepentingan Iran. Garda revolusi pun menjanjikan respons timbal balik dan proporsional terhadap ancaman Amerika dan Israel yang berasal dari negara manapun. Sebelumnya, mengutip dari Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian, mengatakan Garda revolusi hanya menyasar operasi udara ke fasilitas militer di wilayah pendudukan Israel. Dia menegaskan tak ada situs non-militer yang menjadi target operasi dari serangan ratusan drone dan rudal tersebut. Press TV adalah saluran berita berbahasa Inggris yang dimiliki badan penyiaran Iran. Dalam operasi ini, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dengan perhitungan akurat dan menggunakan drone serta peluru kendali menargetkan pangkalan militer tempat pesawat F-35, milik rezim Zionis melakukan agresi terhadap gedung kedutaan besar Iran di Damascus. Ujar Amir Abdullahian dalam pertemuan dengan duta-duta besar asing di Teheran pada minggu lalu. Selain itu, dia pun sudah mengirimkan pesan ke Amerika Serikat yang dikenal sebagai sekutu Israel mengenai hak Iran dalam membela diri setelah negara Yahudi menggempur misi diplomatik mereka di Suriah. Kami mengirimkan pesan pagi ini ke gedung putih dan menyatakan bahwa ini adalah operasi terbatas dengan kekuatan minimum hanya untuk mengamankan hak kami atas pertahanan yang sah dan untuk menghukum rezim Israel. Kata Amir Abdullahian, terbatasnya pertahanan sah dan hukuman terhadap rezim Zionis berarti kami tidak menetapkan target sipil apapun dalam respons kami, tambahnya.